Intro Pohon Natal Raksa-Ksa We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Wah cantik banget ya Pohon Natalnya Aduh jadi makin gak sabar nih Hari Raya Natal sebentar lagi Asyik Wah kalo yang ini bukan tinggi lagi keluarga Indonesia Tapi tinggi banget Keren Halo keluarga Indonesia Gimana keren banget kan Pohon Natalnya Ini bukan Pohon Natal biasa loh keluarga Indonesia Ini adalah Giant Christmas Tree Atau Pohon Natal Raksa-Ksa Karena ukurannya yang super besar Dan ini merupakan Pohon Natal tertinggi di Indonesia loh Wah Keren Pohon Natal Raksasa ini adalah karya seniman asli Indonesia Yang dibuat spesial sebagai maskot peraya Natal 2017 Gak tanggung-tanggung loh Pohon Natal ini tingginya mencapai 38 meter Dengan lebar mencapai 5 meter Ditambah dengan ratusan lampu hiasnya Wah cantik banget deh papanya Gak cuma itu aja keluarga Indonesia Masih ada keunikan dari Giant Christmas Tree ini Uniknya nih Pohon Natal bisa menyala berkilauan Meskipun tanpa aliran listrik loh Nah keluarga Indonesia Ini yang disebut stainless flapper Atau lembaran-lembaran stainless anti karat Bentuknya mirip seng Jadi dia dipasang memenuhi Pohon Natal Setinggi 38 meter dari ujung sampai bawah ini Ada warna silver dan warna merah Nah keunikan dari stainless flapper ini Ketika tertimpa cahaya matahari Stainless flapper ini akan berkilauan cahaya Seperti memakai lampu hias Dan ini pada siang hari tentunya akan menghemat daya Nah ketika malamnya nih Lampu hias-hias ini sudah dinyalakan Stainless flapper ini masih berfungsi Jadi pantulan cahaya lampu Di stainless flapper ini akan memenuhi semua Pohon Natal ini Jadi akan terlihat cantik banget keluarga Indonesia Wah, warna-warninya meriah dan bikin kemes ya keluarga Indonesia Kemes banget, pengen selfie-selfie maksudnya Wah, di bawah Pohon Natal Raksasa ini ada taman lampunya juga keluarga Indonesia Lampu hias warna-warni dipasang memenuhi sekitar taman Ada ini rumput, di pohon, bahkan ada kereta hiasnya juga keren Wah, berasa seperti bintang-bintang di angkasa ya Cakep Setiap tahun kita selalu membangun Pohon Natal yang sangat unik Jadi setiap tahun ini kita punya tema yang berbeda-beda juga Dengan tinggi yang sampai saat ini menjadi Pohon Natal tertinggi di Indonesia Tujuannya menjadi salah satu destinasi keluarga dan liburan Di akhir tahun ini Soalnya di sini Pohon Natalnya unik ya Biasa kan kalau Pohon Natal itu warnanya hijau Di sini Pohon Natalnya itu dia kayak bikin dari metal-metal melat gitu Terus warnanya juga modern banget Terus kalau kena lampu-lampu juga dia mancarnya bagus gitu Terus besar sekali kan Pohon Natalnya di sini Kayak kalau misalkan untuk foto-foto di sini juga bagus banget buat diapet-apet di luar social media Gimana keluarga Indonesia? Ayo buruan makanya Ayo buruan makanya Ajak keluarga tercinta berkumpul Dan meraihkan Natal serta tahun baru di sini Selamat Natal dan Tahun Baru! Improvincia, punyak serisa, punyak serisa, punyak serisa Salam! Salam! I'm not belong if you feel like a room without a room But because I'm not belong if you feel like happiness is the truth Mangga Apukat Pasuruan Hmm keluarga Indonesia yummy banget gak sih? Rasanya manis, seger pokoknya bikin nagi deh Mau matang ataupun setengah matang sama aja enaknya Hmm Nah buat keluarga Indonesia hari ini Indonesia punya cerita mau cerita tentang satu jenis mangga Yang sedang menyita perhatian para penikmat buah mangga Oke keluarga Indonesia pagi-pagi kalo ngeliat ini mangga baru pada panen Tapi masalahnya mangga yang satu ini beda dari mangga yang lain Mau tau bedanya makanya ikutin saya Yep ini adalah mangga Alpukat Hayo ada yang penasaran kan kenapa namanya Alpukat Dari tampilannya sekilas emang gak ada yang aneh ya keluarga Indonesia Tapi keunikannya akan mulai terasa saat keluarga Indonesia mulai mengupasnya Yaitu cukup dibelah di bagian tengah kemudian diputar hingga terbelah menjadi dua seperti ini Wow ini dia keluarga Indonesia jadi disini tuh gak ada Alpukatnya sama sekali Kenapa ini namanya Alpukat karena memang cara belahnya itu mirip banget sama kita belah Alpukat ya mas ya Dan makannya cara makannya tinggal pake sendok Mangga ini memiliki biji yang tidak menempel pada dinding buahnya Teksturnya yang gembur membuat mangga ini bisa dinikmati dengan sendok Dan rasanya pun lebih manis serta tahan lama keluarga Indonesia Saking terkenalnya nih mangga ini terus dicari oleh pembeli Seorang pembeli asal Surabaya ini misalnya Saya anehnya ini di Surabaya kan namanya gadung ya Mangga gadung Tapi kok teman-teman bilang Alpukat Saya juga heran yang mana ini yang Alpukat gak taunya Cara motong ya cara motong itu satu Yang kedua pasuruan itu katanya seratnya lebih pendek Oh ya mangga Alpukat ini termasuk langka alias jarang ditemui di pasaran loh keluarga Indonesia Kebunnya aja hanya terdapat di kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur Awalnya persilangan dari yang atas arum manis Yang bawah mangga madu Dalam satu tahun bisa panen tiga kali Mulai dari bulan tujuh sampai bulan dua belas Mangga alpukat atau gadung koloni 21 ini merupakan varietas unggul yang sudah dikembangkan sejak tahun 1994 Besarnya potensi mangga ini Pemerintah daerah pasuruan sejak tahun 2013 melakukan promosi besar-besaran Keren ya Nah kalau keluarga Indonesia gimana nih? Tertarik mencicipinya? Keren